Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Boring Adventure bersama saya Boring Supriyadi. Pada video kali ini saya akan meng-unboxing dan juga mereview sebuah jam tangan dari Eger dengan tipe atau seri Mercury yang dimana jam tangan ini selain memiliki fitur standar sebagai penunjuk waktu tentunya, dia juga punya beberapa fitur andalan yang diantaranya ada barometer, altimeter, termometer, sama kompas. Dan di video ini juga nanti saya akan ngasih tutorial bagaimana cara mengkalibrasi atau men-setting dari fitur-fitur yang sudah saya sebutkan tadi. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa, saya minta support dari teman-teman untuk subscribe dulu channel ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, buat yang sudah saya ucapkan banyak terima kasih. Oh iya, video ini akan lumayan agak panjang ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin langsung masuk ke bagian tutorial, teman-teman bisa langsung skip ke menit ini. Tapi kalau misalkan pengen ngikuti video ini dari awal sampai habis, mari sekarang kita mulai acara unboxingnya. Ya, biar kayak reviewer gadget beneran, kita lihat dulu box dari jam tangan ini, yang sebenarnya kalau boxnya ini standar ya. Jadi ketika kita beli jam tangan tipe apapun dari Eger, kotaknya akan sama seperti ini. Paling yang agak beda itu dari barcode disininya, yang bertuliskan harga, tipe, dan juga angka-angka yang saya sendiri juga tidak tahu. Mungkin ini mah cuma kode atau nomor barcode aja ya, yang hanya bisa dikenali pada sistem komputerisasi Eger. Dan jam tangan ini sendiri sebenarnya diproduksi di China, jadi Eger mah hanya ngemaklun merek aja. Atau kalau bahasa sederhananya, Eger itu mengimpor jam tangan ini dari China, dan dikasih merek Eger, sehingga merek dagangnya jadi brand Eger. Kalian ngerti nggak sih? Ya, gitulah pokoknya. Oke, sekarang kita langsung buka ya. Ada apa aja isi dari kotak ini. Oke, disini ada struk pembeliannya, yang sebenarnya saya beli jam tangan ini sudah agak lama, sekitar 1 bulan yang lalu. Yaitu tepatnya pada tanggal 8 April 2019, namun belum pernah saya pakai, karena memang pada saat beli, kepikiran aja untuk dibuatin konten reviewnya, dan baru sempet sekarang dibuatin videonya. Lalu disini ada unit dari jam tangannya sendiri, dan dikasih bantalan busa seperti ini ya. Di dalam sininya dikasih busa juga. Kita kesampingkan dulu jam tangannya, kita cek dulu ada apa lagi dalam paket pembeliannya. Oke, disini ada terselip baterai cadangan. Lalu disini ada strap cadangan juga. Kepala strapnya ini bisa dibilang universal ya, karena kita bisa dengan mudah untuk mendapatkan strap yang model seperti ini. Jadi kalau misalkan strap wawanya ini rusak atau hilang, kita bisa dengan mudah membelinya di tempat-tempat servis jam tangan yang ada di sekitar kita, asal jangan jam tangannya aja yang hilang. Lalu disini ada buku panduan yang menggunakan bahasa inggris, dan disini tertulis item-item fitur dari jam tangan ini. Yaitu barometer, altimeter, kompas, termometer, weather station, vibe alarm, yang artinya kita bisa meng-set 5 alarm sekaligus. Lalu ada EL backlight, atau kepanjangan dari elektromini sun backlight. Yaitu dengan adanya fitur ini, kita bisa melihat tampilan layar jam tangan ini dalam segala kondisi pencahayaan, baik dalam kondisi gelap maupun di bawah sirir matahari langsung sekalipun. Lalu ada chime atau bunyi beep, ada stopwatch, word time, 100 years calendar, low voltage indicator, 100 meter water resistance, dan baterai CR2032. Yaitu yang ini. Jadi teman-teman jangan salah, kalau misal mau beli baterai yang model kayak gini, dia punya nomor atau kode yang berbeda. Walaupun mungkin bentuknya hampir sama, tapi tiap beda nomornya, nanti pengaruhnya pada voltase atau daya dari baterai ini sendiri. Oke mungkin cuma itu aja yang ada dalam paket pembeliannya, dan sekarang mari kita fokus pada unit jam tangannya. Tapi biar enak dilihatnya, kita beresin dulu ya, biar gak berantakan. Oke, ini dia jam tangan Eger Mercury. Bahannya sendiri saya gak tau apakah ini plastik atau bahan logam sejenis aluminium. Tapi kayaknya ini plastik sih. Ini masih ada stiker barcode. Kita lepas dulu. Dan disini juga masih ada lapisan pelindung layar atau kaca. Kita keletek juga. Dan ini dia tampilan jam tangan Eger Mercury. Cukup gagah sih kalau menurut saya. Perpaduan antara warna hitam, silver, dan orange. Oke, sebelum ke sesi tutorialnya, mungkin kita akan sedikit mengenal dari bagian-bagian jam tangan ini. Disini ada tombol mode, lalu ada smart sensor, ada tombol light, ada barometer, kompas, sama tombol altimeter. Kita bahas dari tombol mode dulu ya, yang fungsinya untuk mengakses dari beberapa fitur, seperti ada alarm, lalu ada stopwatch, ada timer, ada juga word time, atau jam dunia ya. Dan balik lagi ke tampilan utama. Dan balik lagi ke tampilan utama. Sementara smart sensor ini berfungsi untuk mengendalikan dari fitur-fitur yang ada disini. Dan ini dia ada tombol light, supaya dia bisa nyala. Ini backlightnya warna hijau ya. Lalu disini ada tombol barometer. Barometer itu buat apa sih? Yaitu sebagai alat ukur untuk mengetahui tekanan udara di suatu tempat tertentu. Yang dimana dengan mengetahui tekanan udara, kita dapat memprediksi atau memperkirakan cuaca di tempat tersebut. Kalau misalkan tekanan udara tinggi, maka kemungkinan cuaca akan bagus. Sementara kalau tekanan udara rendah, maka kemungkinan akan ada hujan atau bade ya, seperti itu. Lalu disini ada tombol kompas. Seperti yang kita ketahui, fungsinya untuk menentukan arah mata angin. Tapi saya belum tahu apakah kompasnya sudah sesuai atau belum, karena memang belum saya kalibrasi. Lalu disini ada tombol altimeter, yaitu untuk mengetahui suatu titik dari permukaan laut. Atau yang biasa kita sebut mdpl. Sekarang ini kita berada di ketinggian ini, dan disini ada termometer, yaitu untuk mengukur suhu atau temperatur yang ada di sekitar kita. Oke, sekarang kita masuk ke sesi bagaimana cara men-setting jam tangannya dulu ya. Karena kalau untuk mengkalibrasi semua fitur yang ini, harus dilakukan di tempat terbuka seperti di lapangan atau di tempat apapun. Asal jangan ada rintangan. Yang intinya di area terbuka, terserah mau di lapangan kek, atau di sawah, atau dimanalah pokoknya. Yang tujuannya untuk menghindari anomali medan magnet. Dan kalau dilakukan di rumah seperti ini kan banyak barang-barang elektronik seperti TV, kulkas, komputer, laptop, apalagi ada sinyal wifi yang jelas-jelas memancarkan medan elektromagnetik. Untuk masuk ke menu setting, kita cukup tekan dan tahan tombol light ini sampai bunyi beep. Nah, disini tuh langsung masuk ke zona waktu. Ada Bangkok, Hongkong, Tokyo. Ini saya nggak tahu. Sementara Indonesia sendiri disini tidak ada pilihannya. Maka kita zona waktunya mengikuti Bangkok. Kita mundur lagi menggunakan tombol altimeter. Setelah itu kita tekan tombol mode. Yang ini kita lewat saja. Tekan lagi mode. Maka disini kita sudah masuk dalam setting jam. Saya sendiri belum mengeset jam tangan ini apakah sudah sesuai. Kita lihat aja di HP ya. Karena selama terhubung ke jaringan, maka jam di smartphone kita akan mengikuti sesuai zona waktu dari BTS. Dimana smartphone kita menangkap sinyal. Kita sesuaikan dulu ya. Nah, kalau sudah selesai kita tinggal menekan tombol light ini sekali lagi. Maka setting jam tangan kita sudah selesai. Dan selanjutnya untuk men-setting atau mengkalibrasi fitur-fitur yang ini, kita akan mencari lokasi tempat terbuka dulu. Dan videonya kita pause dulu ya. Oke teman-teman, sekarang ini kita sudah berada di luar ruangan. Tapi mohon maaf kalau misalkan ada noise-noise. Karena saat ini saya syutingnya di lapangan Brigif Simahi. Yang dimana tidak jauh dari sini itu ada jalan tol. Jadi kalau misalkan ada suara bising-bising mobil yang lewat, ya mohon dimaklumi. Dan sekarang kita langsung masuk aja ke tutorial yang kedua, yaitu bagaimana cara mengkalibrasi barometer. Untuk mengkalibrasi barometer, hal yang harus pertama kita lakukan adalah menekan tombol baro. Lalu setelah itu kita tekan dan tahan tombol light sampai suara bunyi beep. Nah, setelah ini kita tekan tombol mode. Di sini tuh banyak pilihannya. Tapi untuk mengkalibrasi default secara otomatis, kita tekan yang BRPDF. Ya, pilih yang ini. Setelah pilih yang ini, kita tekan tombol baro. Kita pilih sampai yes. Dan setelah itu kita tekan lagi tombol light. Maka done. Jam tangan ini barometernya sudah dikalibrasi default secara otomatis. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke tutorial yang ketiga, yaitu bagaimana cara mengkalibrasi kompas. Untuk mengkalibrasi kompas, hal yang harus pertama kita lakukan adalah menekan tombol kompas. Lalu setelah itu kita tekan dan tahan tombol light. Nah, di sini akan muncul dua pilihan yaitu deck sama idle. Kalau yang deck itu, kita sudah mengetahui arah mata angin. Utara, barat, utara, selatan, timur gitu. Nah, sementara kalau yang idle itu, anggap saja kita belum mengetahui arah mata angin. Dan untuk men-setting deep foul secara otomatis, maka kita pilih yang idle. Dan setelah pilih yang idle, kita tekan tombol baro. Dan setelah itu, kita putar jam tangan ini berlawanan arah jarum jam. Sampai muncul done. Dan sekarang, jam tangan ini sudah dikalibrasi. Jadi, di sini ada tiga titik. Yang di mana ketiga titik tersebut adalah menandakan ke arah utara. Dan untuk memastikan apakah sudah benar atau belum, kita cek di smartphone kita. Arah utara. Ini ya. Dan ini sudah sesuai. Cukup gelap rupanya. Ya, pokoknya sudah sesuai ya. Ya, teman-teman. Sekarang kita masuk ke tutorial yang keempat. Yaitu bagaimana cara mengkalibrasi altimeter. Untuk mengkalibrasi altimeter, hal yang harus kita lakukan adalah menekan tombol alti. Lalu, setelah itu, kita tekan dan tahan tombol light. Sampai muncul tulisan temperatur yang berkedip. Lalu, setelah itu, kita tekan tombol mode untuk memilih menu. Nah, di sini ada menu zero. Menu zero ini bisa digunakan pada saat kita mau men-setting sedang berada di 0 mdpl. Jadi, kalau misalkan kita berada di pantai dan ingin mengkalibrasi ulang jam tangan ini, maka kita pilih menu yang zero ini. Cuma karena sekarang ini kita bukan berada di 0 mdpl, maka kita kalibrasi jam tangan ini secara default saja. Dan untuk memilihnya, kita pilih sampai muncul PDIF. Setelah muncul PDIF, kita tekan tombol baru. Kita pilih sampai yes. Dan tekan tombol light satu kali lagi. Done. Altimeter jam tangan ini sudah dikalibrasi secara otomatis. Oke, teman-teman. Mungkin segitu saja ya video review dan juga tutorial bagaimana cara mengkalibrasi jam tangan Eger Mercury ini. Terima kasih banget buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai beres. Jangan lupa untuk terus support channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Saya Bodeng Supredi pamit. See you on the next video. Salam Indonesia. Selamat menikmati. Selamat menikmati.